Malam berganti pagi, bukan berarti pesta ulang tahun Hotman usai. Malahan, di tempat lain, sebuah pesta mewah dan meriah pun telah menanti. Pesta yang khusus dihadiri oleh keluarga inti dan kolega serta partner bisnis Hotman, dirangkai begitu indah dan mewah. Dilengkapi panggung, serta beragam atraksi, serta iringan nyanyian dari penyanyi tanah air. Tapi yang membuat pesta tersebut kian bermakna, ketika Hotman tampil harmonis bersama anak dan istri di atas panggung. Tiga, dua, satu, happy birthday Hotman Paret! Selamat ulang tahun untuk apa kesayangan kita? Reja siswari orang Indonesia, Hotman Paret! Sekitong, aduh! Belum, cium, 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 cium! Yang penting kita, yang penting cinta, sayang aja orang anaknya. Uang sekolah semua diberesin. Kalau putrinya, bawunya nomor satu ini. Pesta ulang tahun yang menelan biaya 1 miliar rupiah itu kian semarak, ketika acara pesta itu dipandu langsung oleh Melanie Ricardo. Saat suasana pesta pun kian meriah, ketika presenter kondang itu merapatkan langkah kakinya mendekati meja tempat istri Hotman Paris berada. Di sanalah, Melanie dengan lihai mengorek, sekaligus mengkonfirmasi tentang perasaan dan sikap istri, ketika melihat Hotman dikelilingi para astri cantik. Dan yang mengejutkan, jawaban istri Hotman justru benar-benar di luar dugaan. Kok sampai sekarang abang di EJ lah, di atlas, dansa sama cewek-cewek, seksi-seksi, kenapa kakak gak pernah cemburu? Apakah hati kakak terbuat dari baja? Coba, ini pertanyaan mewakili para ibu-ibu. Cemburu atau udah memang saling trust, percaya sama abang? Sekarang abang sih gak cemburuin. Kalau sama cewek-cewek dia gelendot-gelendotan gitu, gak cemburu, kak? Ini sama sekali gak cemburu. Ibu-ibu mohon didengarkan ya bu. Kepada istri saya, saya mengucapkan terima kasih. Mohon maaf kalau saya kadang-kadang nakal. Bukan kadang-kadang juga, tapi sering. Sering gata kakak lo. Sering, tapi masih dalam batas-batas bisa dimaafkan. Langsung diganti dengan transfer uang yang besar. Tak perlu menaruh curiga, apalagi menyimpan barat cemburu untuk Hotman. Toh pada akhirnya, kemampuan dan konsistensi mampu menunjukkan kualitasnya. Walau gaya hidup serta penampilannya terlampau silau, toh pada akhirnya, Hotman tetaplah Hotman penuh emosi dan perasaan bila mengurai kenangan tentang sang ibu ndak. Sensitif. Ini paling cinta sama rumah ibunya. Pokoknya kalau cinta sama soal ibunya, pasti melalui air masak. Bah iyalah. Iya. Itu adalah justru salah satu awal dari kesuksesan itu adalah kita harus sensitif terhadap hal-hal yang menyentuh kemanusiaan. Itu adalah insting. Tapi satu hal yang aku belajar dari abang adalah, beliau sukses, anak-anaknya lihat sukses banget juga. Aku pengennya gitu. Jangan kita doang sukses, tapi anak kita bangsa. Beliau sukses, anaknya juga bersukses. Hebat, bro. Sama kakak juga hebat. Bisa dibilang, Hotman salah satu pengacara senior paling top saat ini. Judukan pengacara 30 miliar, rasa-rasanya setara dengan lebih dari 30 tahun pengabdiannya sebagai pengacara. Semua prestasi yang didapat, tentu mengalir dari perjuangan dan kerja keras yang tiada henti. Bekandius ya 64 tahun, Hotman mengaku ia masih kerap bangun untuk pekerja di waktu subuh. Itu prestasi itu adalah sudah bagian dari biologis kita selalu dikejar. Itu gak bisa di, bukan karena dibuat-buat, itu sudah alamnya. Jadi kalau ditanya mengejar prestasi, ya itu mengejar prestasi. Prestasi dalam arti prestasi segala hal, baik untuk urusan duniawi, urusan uang, urusan bantu orang. Mungkin gak banyak orang yang tahu bapak itu umurnya 64, emang karena gayanya masih kredit 17. Dan ini sebenarnya banyak berkat Tuhan ya. Karena ya mungkin dia sering huru hara, tapi in the end of the day he's human. Ada capeknya juga, ada sakitnya juga. Jadi kita berterima kasih untuk support kalian semua, dan juga dukungan kalian semua. Ya, benar kata Felicia Hutapea. Sekuat dan setangguh apapun sakaya, ia tetap manusia biasa yang rentan di darah sakit. Apalagi sejak menapaki usia 64 tahun, fisik Hotman mulai dimakan usia. Sebagai anak, tentu ada rasa khawatir di hati orang-orang terdekat yang menyayangi Hotman. Bahkan tak banyak yang tahu, Hotman belum lama ini memasang ring jantung sebanyak tiga buah. Kayak tidak ada penyakit, ada gula sedikit. Kemarin tiba-tiba ngecek, apa, kumpul udara, ya walaupun gak ada gejala, tiba-tiba harus di cincin tiga, di ring. Jadi baru dua minggu lalu di ring tiga. Tak dipungkiri, di usia 64 tahun, Hotman Paris lebih mawas diri. Selain fisik dimakan usia, kondisi kesehatan pun kian rentan diserang sakit, membuat Hotman perlahan menarik diri. Terlebih, ia sekarang banyak merenung, lantaran tak ingin menjadi ayah yang habiskan sisa umur di kursi roda. Setiap saya pergi ke mal, kalau saya melihat bapak-bapak yang sudah didorong oleh kereta roda, saya langsung suka merenung. Oh my God, suatu saat saya akan begitu. Semua kesuksesan, semua harta itu akan saya tinggal, dan jadilah saya nanti di kereta roda. Itu yang membuat saya semakin penuhnya menjaga kesehatan, dua, menikmati hidup ini.